Selain melakukan pengamanan di setiap tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 ini, salah satunya tahapan masa kampanye. Namun pada 9 Desember nanti, aparat kepolisian Resor Batanghari juga akan mengerahkan 251 personil untuk melakukan pengamanan di tempat pemungutan suara atau TPS. Dari ratusan personil tersebut, 40 orang diantaranya personil dari Pol Dajambi. Kabak Ops Polres Batanghari Kompol Abdul Rony mengatakan, pengerahan pasukan ini untuk menjaga stabilitas keamanan selama pencoblosan, di mana personil ini nantinya akan disebar di 664 TPS yang ada di 110 desa dan 14 kelurahan di 8 kecamatan. Untuk jumlah personil yang disiagakan di setiap TPS menyesuaikan dari tingkat keamanan masing-masing TPS tersebut, namun demikian pihak kepolisian akan berupaya tetap siaga, guna menjamin keamanan agar kontestasi pilkada tahun ini berjalan lancar dan kondusif. Selain itu, sejauh ini Polres Batanghari masih melakukan pemantauan di lapangan, guna mengetahui situasi kantip mas hingga hari pencoblosan. TPS nantinya itu kita melibatkan pengaman PAM TPN ini sebanyak 251 personil untuk sementara ini, dengan perincian untuk anggota Polres Batanghari itu ada 211 personil, sedangkan sisanya ditambah dari tambahan dari BKO dari Polda, sebanyak 40 personil, jadi jumlahnya 251 personil. Pirdana Atrio, Jambi TV